Kenapa yang akan kita bangun tentang Indonesia saat ini? Di tengah pandemi covid, di tengah krisis, di tengah marahnya hoax, di tengah haru birunya ujaran kebencian, fake news. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua, untuk bos-bosku, untuk para milenial Cangkrukanesia dan Pilbangers. Dan salam sehat untuk Indonesia. Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Kemarin kita bicara soal bagaimana kita membangun citra Indonesia atau branding Indonesia. Nah, branding Indonesia ini merupakan strategi bagaimana kita mempresentasikan Indonesia dengan sasaran menciptakan nilai-nilai reputasi Indonesia melalui beragam hal yang ada di Indonesia. Mulai dari pariwisata, kemudian terkait dengan keadaan sosial ekonomi, kemasyarakatan, investasi, budaya, dan lain sebagainya. Kalau kemarin kita bicara soal bagaimana kita branding Indonesia atau nation branding terkait Indonesia ini melalui rasa implementasi dari rasa kecintaan kita kepada tanah air sebagai nilai pertama dalam Bela Negara yang juga implementasi dari nilai dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Nah, branding ini terkait positioning. Dan tentunya adalah goals-nya apa. Nah, apa yang akan kita bangun tentang Indonesia saat ini? Di tengah pandemi COVID, di tengah krisis, di tengah maraknya hoax, di tengah haru birunya ujaran kebencian, fake news. Nah, ini tentu nggak hanya untuk di luar Indonesia atau mata internasional, tapi juga di internal kita, di Indonesia atau di dalam negeri. Posisinya seperti apa yang akan kita bangun? Goals-nya apa? Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara publik Indonesia, selain kita ya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, salah satunya kalau dalam kondisi pandemi ini adalah kita harus rela dan berani di vaksin. Adalah Bela Negara. Nilai pertama kemarin dari Bela Negara adalah cinta tanah air. Nah, kemudian episode ini adalah terkait dengan sadar atau kesadaran kita akan berbangsa dan bernegara. Bagaimana rasa sadar kita berbangsa dan bernegara ini mampu menjadi branding atau membangun citra baik Indonesia, baik di lingkungan internal kita, dalam negeri, maupun di kancah internasional, di negara lain. Kalau kita bicara soal berbangsa dan bernegara, ini tentunya kita sebagai makhluk sosial, manusia ini harus berpatokan pada etika, moral, akhlak, sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam kebangsaan kita atau yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan branding Indonesia terkait dengan nilai kedua dari Bela Negara, sadar berbangsa dan bernegara ini, kita harus tahu juga apa sih kendalanya. Kenapa ini penting untuk jadi landasan untuk kita branding Indonesia? Ada beberapa faktor, saya sebutkan mungkin yang sederhana saja, 4. Karena selama ini memang tidak sedikit yang memiliki rasa malu kita sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, kemudian ketidaktahuan ini yang juga menjadi penting. Ketidaktahuan, nilai-nilai positif atau yang terkandung dalam kekayaan negara tercinta kita Indonesia, yang gemah ripah loh, jinawi ini. Nah, kemudian yang faktor ketiga itu adalah merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Ini juga diakibatkan karena poin sebelumnya, ketidaktahuan kita akan Indonesia. Nah, setelah merosot tingkat keamanan, selain faktor ketidaktahuan kita akan Indonesia atau ketidakmauan kita atau keacuhan kita untuk mengenali Indonesia, adalah kepercayaan atau ketidakpercayaan kita pada pemerintah. Bukan pada sosok, tapi pada ragam kebijakan yang ada di pemerintah. Ini menjadi kendala utama. Nah, 4 poin. Rasa malu, kemudian ketidaktahuan kita, kemudian merosotnya tingkat keamanan, kemudian ketidakpercayaan kita dihadap pemerintah. Nah, ini yang harus kita tepis, kita harus meminimalisir itu, sehingga kita bisa membalik menjadi peluang untuk membangun Indonesia. Sehingga menghasilkan citra positif Indonesia, baik di mata dunia maupun di dalam negeri. Tapi, baiknya adalah kita bangun di dalam dulu, baru kita keluar. Nah, sebelum menjawab ke situ, ada 3 pertanyaan mendasar terkait dengan bela negara ini. Apa yang harus dibela dari negara? Ini yang pertama. Kemudian, mengapa negara harus dibela? Yang ketiga adalah siapa yang harus membela negara? Tiga poin pertanyaan penting. Apa yang harus dibela dari negara? Kalau secara normatif adalah kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan negara. Kemudian, mengapa harus dibela? Nah, negara ini layaknya seperti makhluk hidup, tidak ada, kemudian ada, berkembang, dan kemudian mati. Jadi, harus ada perawatan, perlindungan dari segala bentuk ancaman. Siapa yang harus membela? Ya, kita sebagai warga negara. Ini secara normatif. Nah, hal ini tentu bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kita branding Indonesia melalui diplomasi dari nilai-nilai bela negara. Kenapa? Indonesia ini kan begitu kaya raya. Kemarin sudah saya sebutkan, kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, bahkan ada sekitar 700-an yang belum punya nama. Kalau dari sisi garis pantai, kita memiliki 9.903 garis pantai, kilometer. Nah, kemudian 7,9 juta kilometer laut, kita memiliki sekarang, kalau tidak salah, 275 juta penduduk. Nah, terkait dengan kesadaran kita, berbangsa dan bernegara, kita juga harus tahu berapa jumlah suku bangsa yang ada di kita, bahasa daerah kita, budaya kita. Data lama sih menyebutkan suku bangsa kita ada sekitar 1340. Ini bisa lebih, kecuali yang sudah punah, karena kita tidak kenal, kita tidak hidupkan. Nah, kemudian bahasa daerah ini ada sekitar 655. Ini juga yang mungkin ada yang punah, atau berkembang, dan seterusnya. Layaknya juga sebuah siklus kehidupan. Ini menjadi penting. Jadi, untuk branding Indonesia, membangun citra Indonesia, kita bisa memanfaatkan ragam keunikan, ragam budaya, ragam bahasa, ragam kekayaan yang ada di Indonesia. dari 17.395 pulau yang sudah ada namanya, dan ada tujuh ratusan lebih. Ini tidak cukup dalam satu hari, kita komunikasikan, kita kenali, agar kita sadar bahwasannya kita ini memiliki kayaan pulau yang begitu luar biasa. Nah, terkait dengan, apa namanya, sadar berbangsa dan negara, ini adalah, kita harus sadar juga, bahwasannya kita hidup dalam kebinekaan. Kebinekaan di sini, karena kita memiliki beragam suku, bahasa, beragam ras, beragam agama. Nah, apa yang terjadi di era saat ini adalah, perbedaan itu justru menjadi pemicu perpecahan kita. Nah, ketika kita switch mindset kita, keberagaman itu menjadi kekayaan kita, sehingga kita ini bisa, membangun Indonesia yang lebih kuat, ini akan memperkuat cita Indonesia. Indonesia memiliki ragam suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Inilah yang bisa kita jual untuk branding Indonesia kita. di Jawa masih kuat dengan istilah gotong royong, ini juga bisa kita branding, dengan berbagai hal, mulai dari yang kecil, sampai yang besar, dan ini ada di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bahas, ini nggak akan kelar, mungkin sejam, dua jam, tiga jam, enggak. Tapi minimal kita sadar, atau kita tahu, nilai bela negara yang kedua adalah sadar, berbangsa, dan bernegara. Artinya, kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus menerima, ragam, keragaman yang ada di Indonesia, dan kita harus sepakat, keragaman itulah yang akan kita buat menjadi kekuatan kita. sehingga warga dunia melihat kita, dengan ragam suku bahasa, ragam budaya, ragam adat, atau ragam kebiasaan. Ini, kita tetap damai, kita tetap aman, sehingga apa? Ketika kita bisa menerima itu, dan membangkitkan, itu menjadi satu power kita, power nation kita, untuk membangun Indonesia, mudah-mudahan kita bisa terhindar satu, dari perpecahan, hanya gara-gara hal kecil, beda suku, beda ras, beda agama, dan akhirnya kita bisa saling berangkulan, apalagi cuma beda pilihan, ini kan hal-hal yang menghabiskan energi, kemerdekaan kita didasari dengan berbagai perbedaan itu, yang akhirnya memiliki kesepakatan bersama, untuk merdeka, setelah melewati sekian panjang perjuangan, dan kita harus mengisi, kita harus melanjutkan itu, cita-cita leluhur kita, jadi ayo kita gunakan, kesadaran kita, kita bangun kesadaran berbangsa, dan bernegara, dari berbagai aspek, untuk membangun citra positif Indonesia, di mata dunia, juga di mata Indonesia sendiri, kalau kita sudah abe, kita sudah skeptif, bodoh amat, kita hanya berpikir, pribadi, golongan, ya akhirnya apa, korupsi gak bisa kita hentikan, karena itu juga bukan nilai pelanegara, rantai kebencian, yang ada di Indonesia, yang entah itu disetting oleh, invisible hands, dan lain-lainnya, juga gak bisa kita putus, apalagi kita harus memutus, rantai penyebaran COVID-19, harus ada kebersamaan, kita tidak bisa sendiri, ngebangun Indonesia, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan lingkup yang lebih besar, dengan kebersamaan, kita bisa ciptakan Indonesia yang lebih baik, dengan kesadaran kita berbangsa, dan bernegara, kita bisa bangun citra positif Indonesia, di mata dunia, sehingga apa, investasi akan masuk, pariwisata kita hidup, dan Indonesia akan, adil dan makmur, tentu harus diikuti dengan, etika, moral, dan, sikap-sikap yang, dilandasi atas kejujuran, jangan sampai ada peristiwa lagi, bansos di korupsi, program-program, yang terkait dengan rakyat kecil di korupsi, dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, dengan kesadaran kita, bahwasannya, hak dan kewajiban kita, dalam membela negara, dan salah satunya, melalui nilai kedua ini, kesadaran kita, dalam berbangsa, dan bernegara, yuk kita lupakan, perbedaan, menjadi, pertikaian, yuk kita, lupakan, ketidaksepakatan, menjadi, keberatan, dan akhirnya berantem, tapi, semua itu, ayo kita, musyawarahkan, sebagai orang timur, agar menjadi, satu kekuatan, untuk bersama-sama, membangun, citra Indonesia, yang lebih baik, sekali lagi, Indonesia begitu kaya, tapi, kalau kita, tidak, ikut, berpartisipasi, dan kita hanya cuek, akhirnya hanya akan dimanfaatkan, segelintir orang, yang itu sudah, banyak terjadi di kita, salam sehat selalu, bisa nanti kita sambung lagi, kalau ada ide dan masukan, silahkan, jangan lupa, subscribe, like, dan komen, salam sehat, untuk kalian semua, para bosku, salam bela negara, ayo bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jangan lukan bareng di podcast, bela negara,